Hai dan pancora misalkan STN pancora melatang ya di sini kita lihat namanya ya dengan nama-nama kita misalkan ada nih namanya Satria sebelum kita lanjut videonya ayo dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng serta jangan lupa like share and comment video videonya Ayo kita mulai let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya kali ini channel kami bisa akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya mendaftarkan KJP ya dan bagaimana caranya mengetahui nama kita tuh ada di dalam KJP tahun 2020 ini tahap 2 pertama-tama Bapak Ibu buka dulu Google form ya Google Chrome ini kita buka kita ketik di sini untuk websitenya ya untuk mengetahui data anak kita ada enggak terdaftarnya kalau seandainya terdaftar Oh berarti kita kan bisa mendaftarkan KJP itu tak klik dulu di sini kita tulis di sini bit.live garing atau garis mirip data calon KJP 2020 sementara kita enter Nah setelah keluar seperti ini kita cari kota kita di mana misalkan kota kita Jakarta Selatan ya maka kita klik di sini Jakarta Selatan Jaksel setelah ketemu ya buka seperti ini maka kita cari nama anak anak kita ya kita cari nama anak kita disini Hai cari nama anak kita dulu ya misalkan kita cari pancoran nah ini kita disini Selatan udah betul ini kecamatannya ini kelurahannya ya kita cari aja lagi langsung ke bawah ya pancoran mana pancoran jaga karsa terus lanjut bayaran lama sanggrang baru-baru nah nih pancoran kita ketemu pancoran SD mana yang kita tuju kita cari lagi nah misalkan ini ya SDM pancoran misalkan SDM pancoran 08 ya Nah di sini kita lihat namanya ya adanya nama anak kita misalkan ada ada nih namanya Satria kita daftar ngasih ini daftar ngasih di tahap dua ini untuk cara daftarnya atau tidak nah ini nanti saya akan beritahui ya itu caranya itu kita cek dulu Nah di sini adanya nanti Bapak Ibu klik aja ya kalau misalnya pakai laptop atau pakai komputer maka akan keluar nanti video cek status KJP nah itu Nah kalau seandainya udah ada ramai anak di sini maka kita bisa mengajukan KJP tahun 2020 ini tahap dua ya Nah nanti kita lihat di sini status KJP nya misalkan statusnya itu ditetapkan sebagai penerima tahap satu nah maka Bapak Ibu tidak usah mendaftar ya di eh tahap dua ini kalau misalkan eh tulisannya itu tidak ada ya dicari tapi namanya ada di sini maka bisa hubungi sekolah ya untuk mendaftarkan atau nanti sekolah yang akan menghubungi anak eh Bapak Ibu ya bahwasannya harus mendaftar KJP di tahap dua ini karena ada namanya ya seperti itu nah misalkan Pak ini nggak ada namanya di sini ya kalau nggak ada namanya itu bisa mendaftarkan lewat pusdatin jamsos ya pusdatin jamsos nah nanti ada saya yang berikan linknya juga di sini cara mendaftar lewat online ke pusdatin jamsos ya seperti itu jadi nanti bisa mendaftarkan di sini daftar di TKS ya seperti itu ada di sini nanti Nah untuk itu nanti bisa di klik linknya terus misalkan ada di sini terus tidak ada ya datanya dicari di cek status KJP nah lanjutnya gimana Pak nah hubungi sekolah nanti atau sekolah hubungi kita nah selanjutnya kita juga harus download ini ya file-nya dua ini surat ketaatan penggunaan ya KJP plus kita download terus kita print sama satu lagi itu surat pembelum permohonan bahan sos ya permohonan KJP plus nah ini kita isi juga ya itu jadi seperti itu kita print ya download terus print terus nanti kita kirim ke sekolah nah yang dikirim ini cuma ini aja surat ketaatan penggunaan amal surat permohonan bahan sos sama satu lagi itu kartu keluarga ya Nah yang diperlukan untuk mendatang nantinya ya sampai situ mengerti ya nanti bisa Bapak Ibu eh melihat sampai mana sih pendaftaran anak saya nah Bapak Ibu nanti bisa melihat juga di website tadi yang tadi saya sampaikan itu dicek status KJP nah itu ada di situ ya di situ juga tersedia kita mau melihat Oh sekolah udah sampai sini nah jadi seperti itu ya sampai sini sudah paham ya ya terima kasih wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!